Hai ketemu lagi sekarang dengan saya sendirian karena partner gue sekarang lagi liburan dan disuruh pulang nggak mau kayaknya lagi seneng-senengnya dia di tempat liburannya tapi sekarang spesial banget ketemu dengan seseorang yang inspiratif banget hari ini teh Medina Zain alhamdulillah kegiatan hari ini kegiatan hari ini cuman kampus ini aja kamu sini aja akhir-akhir ini akhir-akhir ini lagi banyak kegiatan tugas kuliah ya tugas-tugas lagi PBL terus juga lagi PBL jujur banget emang lagi PBL terus udah kayak gitu ya ke kantor 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 soalnya kan Alhamdulillah sekarang kan klinik udah 12 cabang Wow jadi controlling tiap hanya kontrol aja kontrol aja gila banget tinggal dimana tinggal di Dago di Dago di Dago Resort sama suami juga sama suami emang anak nggak bolak-balik eh 12 cabang itu ban hanya Jakarta aja 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 Jawa Barat aja tuh ada di Bandung ada tiga di Jebodetabek ada di Makassar di Samarinda Surabaya Wow jadi kerjaannya keliling keliling Oke sebelum kita cerita-cerita usahanya nih sebetulnya teh Medina ini orang mana sih aslinya Ciwi day Ciwi day Wow deket Kawah Putih kayaknya kawah putih terlalu jauh daerah-daerah pasir jambu daerah pasir jambu Oke dan yang saya tahu ibu bukan bidan ya Iya ibu bidan-ibu bidan saya juga seorang bidan yang bidan yang salah jurusan dan nah gimana sih bisa tercebur memang dari awal ingin jadi bidan atau gimana sebenarnya paksaan ibu jujur paksaan ibu karena IPS pak saya IPS dulu sekolah-sekolah sebelum lanjut Oke waktu sekolah SMA di SMA Marga Hayu SMA Marga Hayu Oke dulu SMP di Darul Hikam Dago terus tiba-tiba pengen masuk negeri lagi terus akhirnya dimasukin nama ibu di SMA Satu Marga Hayu masuk IPS lah masuk IPS karena emang niatnya senangnya accounting accounting senangnya ngitung duit jadi belajar usaha itu memang dari sejak kapan seneng-seneng ngitung itu seneng ngitung itu dari SMA aku udah suka jualan-jualan kayak barang-barang apa ke temen-temen kayak gitu dari mulai dari jadi reseller terus juga kayak apa namanya pokoknya kayak hal-hal yang kata temen-temen ih lucu dipakai kayak aku gitu aku juga mau 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 beli berapa segini dijual gitu-gitu jadi dari hal-hal kecil gitu dan sebetulnya dipaksa sama ibu suruh kebedanan Iya pinginnya gimana sebetulnya pinginnya ya ngambil hukum atau ngambil accounting atau ngambil ya ngambil yang berurusan banyak sobat-sobat DHB sekarang itu ya yang kuliahnya kayaknya dipaksa sama orang tua jadi banyak yang masuk perawat bidan gitu kan dalam kesmas nah yang dirasain sama teh Medina nih ketika misalnya sekarang kan dijerumusin sama ibu bidan ya kemudian sekarang jadi pengusaha sukses perempuan penguasa sukses lah gitu ya ada 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 kehikmahnya enggak hikmahnya ada banget karena kalau misalkan ibu enggak enggak memaksa aku untuk menjadi bidan aku juga sekarang enggak akan bisa buka klinik karena menurut aku aku bukan salah jurusan sih ini sebenarnya sekarang buka klinik sekarang kan buka klinik ada hubungannya sama kesehatan tetap aja karena kecantikan Iya sekarang aku bisa tahu dokter bisa nyuntik IV apa enggak sekarang dokter bisa melakukan tensi atau enggak kayak gitu-gitu kan ilmunya udah ada dari kebedanan jadi ya aku makasih banget akhirnya kuliah itu enggak harus jadi bidan yang harus jadi bidan enggak harus jadi bidan jadi ya yang aku lihat sosok ibu aku yang pekerja keras banget kan ibu dosen juga ibu juga apa namanya buka praktek di rumah juga terus juga apa namanya kalau misalkan aku ngeliat ibu sampai malam pasien mesti diterima kayak gitu-gitu jadi ya ibu sosok inspirasi juga buat aku gitu sebetulnya anak-anak berapa sih anak pertama punya saudara berapa dua sekarang yang enggak dua bersaudara bersaudara yang kedua sekarang kedokteran masih kuliah masih kuliah di di ini ya apa Mbak Batam tuh pasti eh Kostikas Universitas Batam Universitas Batam tingkat berapa sekarang udah mau koas koas cewek cowok cowok Wow suka berantem kalau di rumah nggak pernah karena masing-masing sibuk karena masing-masing sibuk banget peran ibu dalam karir teh Medina sampai hari gimana peran ibu dalam karir ibu tuh bener-bener ini ya dari awal ngeduk bukan ngedukung dari awal nggak ngebolehin sampai akhirnya ngedukung untuk menjadi seorang entrepreneur tuh bener-bener berperan banget juga ya sama ayah sama ibu ibu ya tapi yang paling bener-bener berperan tuh ibu-ibu tuh bener-bener emang sampai digini anak-anak kan waktu itu punya klik baru baru satu kan itu itu juga bagi hasil sama temen yang bener-bener kayak apa namanya enggak punya modal buat bikin klinik jadi lulus kebedanan tuh karena aku passion yang udah di dunia estetika aku mikirnya apa namanya dari mana modal mau bikin klinik gitu kan emang kamu mampu ngegaji karyawan gitu kata ibu aku kayak gitu sampai sampai didatengin sama ibu sampai ngomongnya emang nggak mampu ngegaji karyawan jadi kayak disepelein gitu kayak jadi bukan bukan klinik kebidanan tapi masalah klinik kecantikan ya Oke kita flashback dulu nih kehidupan pribadi ada nggak pacar pertama pacar pertama dimana nih di selama kehidupan lah dari mungkin DSD DSMP DSMA kalau yang bener-bener pacar di SMA di SMA DSMA itu berapa lama itu empat tahun empat tahun Wow kenapa putus-putus karena dianya pindah ke Mojokerto akunya jadi pernah ngerasain dong patah hati yang Oh iya pernah sampai nangis-nangis kayak malam-malam kebangun nangis-nangis Oh ibu inget-ingetan udah kamu kayak nggak ada cowok lain aja gitu deh gitu dan temen itu curhat sama ibu ketika ibu ketika udah patah hati itu Iya karena ibu udah deket juga sama si orangnya itu dan putusnya itu karena dia pindah karena dia pindah dan akhirnya sering ribut udah kayak gitu ya karena long design dia harus kerja di sana ya udah akhirnya putus dan bukan berapa kali sih sebetul pacar kalau dihitung ada cuman berapa kali aja ya cuman paling keitung jari empat kali gitu tipikalnya bukan yang pacarnya banyak-banyak bukan justru tipikal yang setia terus ibu tuh yang orangnya open banget jadi aku tuh kalau pacaran iya pacar aku tuh datang ke rumah gitu loh jadi kayak dibolehin ke rumah dan ibu aku tuh welcome banget sama pacar aku jadi memang nggak ngelarang justru kalau dilarang jadi ini ya iya terus ibu aku juga lebih senang sama orang kesehatan lagi misalkan aku punya pacar tuh dokter ibu tuh welcome banget gitu sama orang yang kesehatan juga gimana tuh idaman ibu aku tuh emang pengennya dari kedokteran atau dari kesehatan lagi kayak gitu ada momen spesial dalam hidup dengan terkait dengan pacar pasangan atau apa apa ya Pak momen musim misalnya pernah satu kali momen ulang tahun atau meluk momen keluarga yang teringat sekali sampai hari ini momen eh apa ya siapa yang pribadi lah gitu main momen teh Medina aja ini pernah main ke Bali sama keluarga atau gimana gitu eh ya aku yang sama yang suami-suami yang sekarang sih pacarannya enggak terlalu lama tapi di momennya banyak banget nah yang sekarang ini nanya karena kan eh lumayan dari keluarga bisa dibilang keluarga artis ya Kang Luqman Asyari iya sekarang ada di Bandung ada di Bandung ketemunan dimana sih ketemunya lagi aku lagi galau hahaha habis putus habis putus bisa ketemu dimana ketemu di Jakarta di kafe atau jadi aku punya manager aku punya manager manager aku tuh apa namanya eh emang kalangannya temen-temennya artis nah udah kayak gitu aku ke pokokas kita makan malam yuk gitu makan malam temen-temen aku ketemu di situ terus tiba-tiba dia nanya eh karena aku udah ada permasalahan hukum ya ada permasalahan hukum dia kebetulan pengacara terus sama Iqbal di gini yang namanya Iqbal manijar aku tuh kamu mau konsultasi hukum si Luqman ini pengacara tanyain aja gitu tapi enggak ada niat menjodohin enggak dan enggak tahu juga bahwa dia memang ini nggak pernah mau dibilang keluarga artis nggak pernah mau mau juga enggak enggak artis juga ya artis juga Emang dia emang fokus sama kuliahnya juga yang benar-benar semuanya kuliah sih Kak Sarah Karahma semuanya kuliah tapi mereka kan di sibuk dunia entertain tapi kalau dia emang fokus benar-benar kuliah aja dari situ ketemu dari situ ketemu ngobrol-ngobrol sempat ngilang juga dia ngelih ngilang sebulan ngilang dua bulan kayak gitu terus tiba-tiba deket lagi pas ada salah satu acara di Jakarta terus apa namanya eh ya ngobrol-ngobrol terus enggak ada sebenarnya nggak ada pacaran sih jadi kayak eh dianya klik sama aku aku klik sama dia ya udah tiba-tiba tiba-tiba dia ngajak tiba-tiba dia ngajak nikah dia nelfon ayah aku di tol ngelamar ngelamar aku jadi telepon ayah aku di tol boleh enggak anaknya dinikahin sama saya gitu kayak kayak lucu banget ya dite di jalan tol gitu di jalan tol dia nelfon gitu tiba-tiba kayak yang kayak surprise gitu aku mau mau nelfon ke ayah aku ya udah terus akhirnya seperti makanya bisa kan nggak pacaran kenal juga baru tiba-tiba langsung oke deh gua terima gitu soalnya dia orangnya dewasa banget kelihatan ya umurnya juga jauh di atas aku kan beda 7 tahun 8 tahun langsung klik gitu ngeliat ngeliat kliknya itu dia tuh bener-bener dewasa beda banget orangnya dari yang lain kayak ngomong banget aku kan anaknya walaupun anak pertama aku anaknya manja banget jadi kayak ya sama ibu tuh apa-apa tuh harus diturutin kalau dulu tuh kalau pengen apa-apa tuh harus nangis dulu gitu pernah aku kabur dari rumah pengen pengen di beli mobil gitu misalkan kayak gitu-gitu kayak hal-hal kayak gitu jadi kayak harus dapet pasangan yang bisa ngimbangin aku sih momen paling romantis momen paling romantis apa ya surpresnya tadi kan dilamar di tol hahaha aku ke Paris sama dia waktu itu pas abis nikah abis honeymoonnya di Paris Wow berapa lama lumayan lama waktu itu tiga minggu Wow hahaha itu tahun 2017 jadi empat tahun yang lalu keren banget dan itu memang kita seperti kalau gambarnya kayaknya mungkin diperlakuan seperti ratu ya Iya baik banget soalnya dia tuh bener-bener kayak bisa misalkan aku ada kegiatan nih kalau hari ini kan dia ada kerjaan kalau dia lagi nggak ada kerjaan bisa nungguin aku aja gitu kayak bener-bener nungguin aku lagi misalkan ada podcast kayak gini atau ada acara apa acara apa ada talkshow atau apa dia nungguin ini bener-bener kayak setia nungguin banget Wow bener-bener hidupan aku banget lah dulu jadi kuliah juga sekarang support banget support banget jadi kalau aku mengerjain tugas dia walaupun orang hukum tapi aku nanyain tentang mata kuliah aku dia yang selalu ngebantuin aku gitu kayak eh bukan ini gini-gini gini gitu kayak di rumah berapa orang ada aku ada anak aku dua ada suami ada eh asisten rumah tangga ada empat Wow 8 orang 8 orang kalau manajer nggak manajer nggak nginep di rumah kalau ada kerjaan kan aja gitu ya setiap hari bulat-balik nah sekarang nih dari sekian kampusan banyak di Bandung ya Hai kenapa sih masuk DHB karena ibu aku alumni sini pertama alo catet jadi ibunya Medina Zen ini alumni DHB dan beliau merekomendasikan dan masuk sini Iya waktu itu aku lagi cari aduh mau S1 dimana ya gitu kan sedangkan kalau misalnya aku ngambil lagi S1 kan aku pengen S2 hukum kesehatan emang pengen hukum juga gitu jadi biar sama suami sejalan biar nyambung apa yang diobrol nyambung gitu kan pengen S2 kesehatan tetapi eh tapi S1 dulu kan S1 nya aku lagi nyari-nyari kalau ngambil S1 hukum harus ngulang ngambil lagi dari awal jadi akhirnya mau nggak mau aku harus ngelanjutin S1 nya di kesehatan juga kan jadi akhirnya ngobrol-ngobrol sama ibu kata ibu kata ibu ya udah di DHB aja gitu buat ngambil satunya gitu katanya apa sih yang buat harus di DHB lagi soalnya di DHB kata ibu aku tuh bener-bener kayak kegiatan sosialnya tuh ada buat aku tuh karena karena aku seneng banget kegiatan sosial kan kayak kayak kemarin waktu ada awal-awal pandemi itu kita kan aku kan deket sama Kang Hengki Kurniawan tuh wakil Bupati Bandung Barat ya Bupati Bandung Barat kebetulan temenan sama istrinya juga kita bikin apa namanya ngebagi-bagiin sembako apa segala macam kayak gitu-gitu kan jadi senang kegiatan sosial sosialnya sosialnya ada terus juga keagamaannya juga bagus banget di sini karena kalau kita lagi malas juga diingetin gitu ya di sini juga kan ada ISQ setahu aku kan jadi aku juga eh kebetulan ISQ anak-anaknya Pak Ari Ginanjer tuh sahabat aku sekompleks anaknya Pak Ari itu sekompleks sama aku di Dago juga di Jakarta juga sekompleks jadi Jakarta sekompleks disini kompleks ya jadi memang suka ketemu juga sering ketemu sering ketemu karena deket banget rumahnya nah sekarang udah masukkan bulan kuliah berarti apa yang dirasain senang banget walaupun sekarang masih pandemi ya masih pandemi kan eh belum bisa ketemu bertatapan sama temen-temen jarang mungkin ya atau belum 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 tapi kalau ke prodi udah akan ketemu Pak Ejeb ke prodi baru-baru hari ini baru hari ini yang yang dirasain setelah kuliah eh senang banget bisa ada di DHB ini soalnya kan kegiatannya banyak terus udah kayak gitu juga eh di sini jadi selain kegiatan sosial tadi itu juga keagamaannya bagus di sini juga eh ada mata kuliah berwiara usaha kan Oh iya cocok banget Iya jadi setiap setiap kegiatan kegiatan biar usaha aku enggak boleh skip Zoom tuh enggak boleh ngapain sebetulnya temen lebih lebih ekspert dong bukan lagi praktisi bukan akademisi praktisi kan Iya sih tapi aku yang sering ditanya jadinya dosennya jadi nggak bisa skip Zoom jadi nggak bisa lagi lagi ngomong dosennya udah nggak bisa aku harus dipasangin terus soalnya pasti nanyain aku terus belajar yang paling jitu itu adalah dari praktisinya yang pelakunya gitu Iya karena menurut aku bisnis itu bener-bener apa namanya bukan 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 kemauan bukan apa ya bukan kemauan diri sendiri yang harus melihat orang misalkan gini ada orang yang melihat aku sukses di dunia kecantikan terus aku juga pasti nih sukses di dunia kecantikan kan kayak gitu aku ngelihat teman-teman teman-teman di Zoom walaupun belum ketemu ya ada yang di bidang apa ada yang jualan keripik ada yang jualan apalagi ada yang jualan baju ada yang jualan macem-macem aku ngelihat mereka juga udah punya ini sendiri udah punya bidang-bidangnya masing-masing gitu loh dan itu memang jadi semacam apa ya jadi semangat aku juga sih buat maksudnya buka walaupun aku udah ada klinik ini ya sekarang bukan jadi aku sombong atau kayak gimana tapi aku jadi jadi Oh ternyata banyak juga nih orang-orang yang ternyata eh apa di berwirausaha gitu kalau sekarang kan jadi tadi sosialnya agamanya wirausahanya Hai buat teman-teman yang masih galau gitu ya menurut menurut ini cocoknya buat mereka-mereka yang enggak lo kuliah di sini enggak lah enggak ada kata galau buat kuliah di sini soalnya menurut aku ini udah untuk kesehatan kampus yang oke banget buat kalian yang mau ngambil disini mau ngambil karena kita juga kemarin nih baru dapat penghargaan sebagai kampus peringkat pertama yang melulusan uji kompetensi waw terbanyak sejauh berat dan bantan hahaha keren banget dan itu menjadi penghargaan buat kita ya modal pertama sih waktu usaha berapa sih 1 juta 1 juta dan itu uang sendiri itu dibeliin apa itu dari ibu produk apa namanya dikasih uang buat jajan aku beliin produk Oke produk kayak reseller gitu oke jadi beli beli dulu reseller yang punya produk jadi belum punya belum punya produk sendiri kan jadi beli produk orang